Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengungkap alasan polisi menghentikan kasus narkoba Ardito Pramono. Berdasarkan hasil asesmen, musisi 26 tahun itu dinyatakan sebagai pengguna dan hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat RSKO Cibubur. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNN-PDKI untuk saudara Ardito untuk dilakukan perawatan di RSKO atau rehab karena dalam kategori pengguna, kata Kombes Pol Adi Wibowo saat dikonfirmasi, selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, pihak kepolisian mengambil langkah restoratif justice dalam kasus Ardito Pramono. Pendekatan itu diambil polisi mengacu kepada peraturan Polri, Perpol, No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana kagilan restoratif. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam menghentikan kasus narkoba pelantun laku di Terlof tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penyidikan dilakukan restoratif justice, katanya menjelaskan. Penampilan Ardito Pramono digiring polisi menuju RSKO, sejalan bahwa semangat pemberantasan narkotika dan bagi pengguna, korban untuk disembuhkan dan sesuai dengan Perpol, No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana kagilan restoratif, katanya menambahkan. Tak hanya itu, kondisi Ardito Pramono di RSKO juga menjadi pertimbangan polisi. Tim juga sudah mengecek kondisi Mas Ardito di RSKO, mudah-mudahan bisa mengikuti program dengan baik dan bisa berkarya kembali, imbuhnya. Kapolres Adi menegaskan, Ardito Pramono masih menjalani rehabilitasi di RSKO sesuai hasil asesmen meski kasus hukumnya telah dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!